Terima kasih, selamat jari, dan rekan-rekan timah yang terkasih. Jadi satu jam lalu dari telekomite memberikan pertanyaan pendua Lalu saya bilang sudah nanti sesuaikan saja dengan sistematika sharing yang sudah saya buat Karena memberikan harus di satu minggu sebelum itu Jadi nanti dalam sharing saya sudah paparkan Tetapi maksudnya inti-inti dari pertanyaan dari telekomite ada dalam apa yang saya paparkan Baik yang pertama Saya tulis disitu Furni Selayan Pandang itu berkaitan dengan keadaan geografis Dan juga tentang Ya ada ini Furni Selayan Pandang Yang kedua dinamika reksa pastera Dan yang ketiga menuju gereja mandiri Keempat harapan dan kelima penyutup Jadi wilayah Harus Selatan Itu termasuk wilayah 3T Apa terkebelakang, terdepan, terluar Bukan hanya Selatan Tetapi semua wilayah di Alu Papusku sudah mengunjungi dan termasuk terkebelakang semua kecuali dulu Jadi utara juga selatan tahun lalu Papusku pergi Jadi sebelas dolas saya papusku Baik, jadi peropi Furni ini berada di Pulau Terangan Pulau Terangan itu bagian selatan Pulau Terangan itu ada dua kecamatan Yang pertama kecamatan Aru Selatan Barat Jadi Aru Selatan Barat itu Dari 15 kampung Itu ada dua kampung Buah Stasi yang ketuli Yaitu Furni dan Kalarkara Jadi dari 15 kampung itu ada dua Sementara Kecamatan yang kedua Kecamatan Aru Selatan Timur Itu ada 10 kampung Dan dari 10 kampung itu ada 5 kampung yang stasi Jadi Joran, Bertubur, Sabir, Salaren, dan Batu Goya Joran, dan Agama Mayoritas disana adalah Agama GBM Yang kedua Islam, Katolik yang Buntur Lalu yang ketiga Pendudukata Masyarakat di Pulau Terangan Itu mayoritas suku asli Aru Jadi suku Terangan Dan suku Kare Kalau Pastor Beni itu suku Barakaya Kalau Pastor Leo Suku apa? Menumparan Bapak Tunggunga pernah Pastorah disana Dari beliau Dikan Itu salah satu suku-suku kecil Yang ada disitu Karena Kawin Mawin Jadi secara demografis Terangan ini termasuk daerah yang dikategorikan 3T Tertinggal Terdepan Dan terdua Itu tentang Feruni Selayan Pada Lalu yang kedua Dinamika Pastora Ya Dinamika Pastora Saya sudah Kurang lebih 18 bulan Berkarya di Kuasa Peruki Hati Kudus Feruni Dan mengawali Dan mengawali Karya Pastora Di Feruni Ini ada banyak kesulitan Sebenarnya Nisi rusak Apa Operasional yang mahal Dan juga Keuangan yang terbatas Sehingga Saya memilih Alternatif pelayanan yang murah Yaitu dengan Murah tapi agak sulit Kita dengan Feri Dari Dopo ke Seruatu Itu sekitar 5-6 jam Kemudian 2 jam Ke Feruni Jadi Transportasi yang agak Lancar Itu di bagian Barat Sementara Di bagian Timur Agak sulit Transportasinya Kita menggunakan Apa Speed Tetapi Operasionalnya Sangat mahal Memang Awal-awal Sebelum Kami Saya mendapat Informasi Bahwa ada Bantuan Operasional Dari Pemerintah Untuk Kelayar-kelayar Di Pesisir Setiap Tahun 100 juta Kemudian Turun 75 50 Pasar Mantias 35 Selama Saya Tidak Ada Jadi Saya Tidak Tidak Mungkin Keuangan Pindah Habis Setahun Yang Berkaitan Dengan Dana-dana Dari Pemerintah Daerah Kami Kurang Tau Karena Kami Juga Belum Lama Yang Pemerintah Yang Pemerintah Jadi Alkan Nanti Yang Kami Pilih Adalah Kapal Ferry Dan Setelah Itu Kami Apa Menempu Jalan Darat Jadi Dulu Pastor Rahe Di Di Sana Dan Kami Dari Feruni Harus Jalan Ke Itu Sekitar Kita Dari Feruni Pagi Jum 9 Sampai Disana Jum 12 Malam Bukan 12 Sampai Sampai Di Peruni Sampai Di Bertubur Kita Harus Ini Lagi Dari Stasi Ke Stasi Karena Semuanya Melalui Laut Sehingga Memang Awal Awalnya Mengalami Kesulitan Tetapi Kami Berdua Karena Kami Juga Tahap Kepada Bapak Sumpah Jadi Tidak Ada Susah Tapi Kita Jalan Dengan Apa Gembira Nah Dalam Perjalanan Dalam Perjalanan Pelayanan Kami Menambah Bantuan Dari KW 30 Juta Terima Kasih Dan Dari Kami Memperbaiki Dua Mesin Dua Mesin Apa Johnson Itu Sekitar 15 Juta Kita Beri Bahan Bakar Kalau Kita Pergi Dari Dari Terangan Itu Membutuhkan Kurang Lebih 4 Sampai 5 Drem Petra Lain Satu Drem Dua Juta Dan Jadi Kita Beli Tidak Bisa Beli Semua Petra Lain Mesti 21 Jadi Kita Beli Petra Lain Mesti Petra Max 1 Jadi Petra Max Satu Drem Dua Juta Tujuh Ratus Terus Terus Tambah Oli Dua Jurangan Punya Sekitar 13 Atau 14 Juta Jadi Kita Awalnya Dari Dana Itu Kita Pakai Memberiskan Mesin Dan Kita Pakai Speed Satu Kali Untuk Pelayanan Setelah Kita Kembali Lagi Ke Metode Pelayanan Yang Awal Menggunakan Kapal Ferry Atau Berang Tapi Jalan Dulu Dia Konjalan Dari Batu Boyan Sampai Apa Sampai Sini Tapi Itu Yang Kami Tempun Kena Tempun Sulit Tapi Kami Tidak Merasa Lelah Tentu Ada Tetapi Kami Tidak Merasain Sebagai Sesuatu Yang Memberatkan Karena Itu Muncul Dari Suasana Hati Yang Tugas Di Sana Itu Berkaitan Dengan Dinamika Reksa Pastora Di Sana Lalu Kami Juga Ada Pantuan Dari Paroki Togo Jadi Untuk Paroki Selatan Paroki Memun Paroki Utara Setiap Orang Satu Juta Jadi Saya Kalkulasi Kalau begitu Maka Setahun Kita Mendapat Bantuan Empat Juta Karena Misalnya Januari Saya Februari Beni Maret Utara April Kembali Saya Jadi Satu Tahun Empat Juta Dan Itu Saya Gunakan Untuk Kepat Atau 5 Fraternity Jadi Biasa Saya Berikan Sebagai Uang sah Atau apa Uang roh Karena Kita Mengharapkan Dari Keruni Tidak Ada Intensi Atau Apa Ini Dari Saya Tidak Tau Saya Misa Tidak Ada Ada Juga Tapi Kadang Sekarang Mungkin Di Akon Ada Kata Biasa Kata Biasa Saya Menunggu Dengan Biasa Masa Keringat Yaitu Dinamika Selatan yang kami temgu memang kami agak menolong kesulitan karena metode pastoran yang ditinggalkan atau terjadi selama di Haru itu pastor-pastor berpusat di dobo sehingga itu makanya saya mengerti kenapa reksa pastoral di dobo melibatkan kami juga yang di pesisir padahal sebenarnya tidak harus karena secara SK kami bertugas di ini tapi disana memang kondisinya begitu kami berusaha untuk mengubah pola itu kami beri mungkin ya 3 minggu atau 1 bulan di pesisir kemudian balik satu hari di dobo kalau tidak saya langsung ke tuang di langgur di apa kriz setelah itu saya balik ke dobo dan kembali ke apa perusahaan jadi bagi saya sesuai dengan SK jadi tidak ada keharusan bagi kami untuk harus pelayanan di dobo kalau sesuai SK nya begitu kalau 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 mau bantu kami silakan jadi saya supaya tidak panjang dan harus ini kan iya kita langsung sudah mati di pesisir abis itu kita datang di dobo pelayanan lagi seharusnya itu menjadi tugas kalian iya 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 begitu SK nya begitu lalu yang berikut itu beberapa foto pusat rogi itu veroni kami ada berupaya untuk membuat sedikit apa bersiapan berkaitan dengan kunjungan pusu itu gereja pusat rogi jadi kita sudah timur di sekitar gereja dan berbagai dinamika pastoral kami berusaha untuk mengembangkan rogi menuju gereja pandiri di atas tiga tugas kristus nabi imam dan kerajaan oleh imam oleh kami kepada umat dan lima tugas gereja koinonia diakonia keripa liturgia dan martiria dan saya sudah pernah lebih satu tahun ini saya melihat bahwa yang harus dibuat adalah pengembangan bidang liturgia karena karena sudah bisa satu tahun di sana lagu itu terus jadi bidang liturgia yang saya tempatkan dalam kemandirian gereja menuju 2343 jadi jadi bidang di turkia yang harus mendapat mungkin fokus dekat begitu dan kami berterima kasih juga karena bagus kudar kudar fitien membantu kami soal itu pengadaan alat-alat misah jadi di semua stasi itu sudah ada alat-alat misah dan juga bagian bagian di Turki ya bagian dengan kunjungan babosuk keterangan pada tanggal 15 sampai 25 November 2024 ini kami masing-masing stasi sementara berupaya menyiapkan pastoral yang layak jadi di semua stasi kita sudah berupaya untuk merehat pastoral agar layak tutup babosuk itu pastoral di bertubuh awalnya kita tinggal di rumah rumah di bapak batubir foto di bawah itu di pastoral tidak ada tapi malam itu pastoral tidak ada kita jalan dari jelian menuju bertubur dan itu malam itu sekitar 11 masker istirahat di hutan pintuk ya jadi sementara masing-masing stasi menyiapkan pastoral dimana tempat babosuk akan meninap lalu kesulitan yang berikut juga umat masih tetap pastoral sentris jadi kalau pastoral ada baru misalnya kegiatan-kegiatan apa baru begitu jadi masih sangat saya membayangkan mungkin 30 tahun 40 tahun ke depan baru mungkin sama yang piru ini ke apa karena secara infrastruktur pemerintahan tidak tidak menunjang misalnya kita disini ada kecamatan kecamatan arus selatan timur dan arus selatan barat itu pusat-pusat kecamatannya itu putar iya ada kantor polisi polsi dan tentara kantor camat yang lain semua di lala pada jadi secara sosial juga guru-guru atau masyarakat juga misalnya mengambil gaji tidak menyatakan kamu mengambil gaji bagaimana timur tidak ada di harbit jadi semua jadi memang masih sangat dobo seris baik itu dari gereja maupun kehidupan sosial kemasyarakatan guru-guru kalau pergi ambil gaji harus ke dobo anak-anak itu itu yang kami jumpai dalam kehidupan gereja dan kehidupan sosial dalam kaitan dengan itu berkaitan dengan gereja sendiri kami berupaya untuk disana kunjungan babboskup ini kami berjuang untuk ya mereka harus skor sendiri saya membagi flutter-flutter yang diberikan oleh keusupan untuk sedapat mungkin membantu reksa pastara disana penuh berkaitan dengan ku karena ya jadi babboskup ini kita harus mulai kita mulai tentu dengan segala keterbatasan kita harus mulai supaya bisa perjalanan menuju gereja mandiri sekurang-kurangnya jarak antara kehidupan mengerinya di kota dan kehidupan mengerinya di pinggiran bisa diperkecil karena kemandirian ini tidak hanya umat di kota tidak ini keseluruhan umat di keusupan ambuina jadi biarpun di dulu saat mandiri tapi kalau kita disini tidak mandiri ya sama saja kita terhitung tidak mandiri itu yang ada dalam pikiran kami berkaitan dengan visi dan misi yang kita garas bersama gereja keseluruhan yang mandiri lalu berkaitan dengan harapan ya seperti tadi saya katakan bahwa wilayah yang paling banyak gereja atau parokitir kebelahan adalah wilayah aru selain dobo semua terkebelakan aru hitara aru senatan bumu leo bejina semua terkebelakan apus sudah kunjungan itu saya katakan tadi kondisinya sama 11-12 sehingga saya mengusulkan kepada pagu pagu yuk pan unio untuk kalau bisa kita merekomendasikan kepada babosku untuk jika bergenan meningkatkan sebagai keputusan itu berkaitan dengan mungkin dana datang dari BEMDA yaitu apa untuk daerah pikiran dan ini juga berkaitan dengan silamitas pemerintah dan kerja jadi kita kalau kita memang mau fokus untuk itu untuk visi dan misi kita karena visi dan misi bukan dari babosku atau bukan juga dari si kelompok orang tetapi kita semua yang menggagas itu pada tahun 2019 kita memikirkan kita memutuskan dan kita akan melaksanakan itu sehingga tidak ada kita sudah bermusung baru kita membiarkan dan hanya beberapa orang memikirkan tentang itu itu usul dari kami berkaitan dengan harapan gereja mendiri karena kalau mengharapkan dari kondisi umat tentu kita akan terus begini dan nanti akan dipertanggungjawabkan setelah 3 tahun gitu karena dah muncul lagi 3 tahun sehingga memang bantuan dari benda itu diperlakukan secara adik yang di kota dapat banyak dan itu dari kami gereja di pesisir harun penutup saya mengucapkan terima kasih kepada babusku yang sudah memberikan iskah kepada saya di kelangan disana saya belajar terang yang indah alam yang indah ikannya banyak dan disana saya belajar bahwa tempat itu menjadi tempat yang membersihkan jiwa datang saya dari kebencian misalnya saya benci kepada Yopi dendam atau sikap saling mempersalahkan menjidnah kepolosan dan kesedaran serta keindahan alam terang justru memisiat saya dengan keindahan kedamaian dan kebaikan kebaikan yang jujur kepada diri saya sesama dan kepada Tuhan disini saya menemukan bahwa kebaikan Tuhan tidak ada berkaitan dengan apa yang kita terima kebaikan Tuhan tidak berkaitan dengan apa yang terlepas dari kita apa yang Tuhan singkirkan dari hidup kita karena semua yang terjadi dalam hidup bukanlah suatu kebetulan semuanya adalah jalan-jalan Tuhan kepada masing-masing kita menurut rencana kehilangan terima kasih